Halo guys, balik lagi di channel Bebriyana Helmah Hari ini gue bakal ngebahas helm cargloss Dia cargloss jadi ngeluarin Sebenernya bukan ngeluarin tipe baru sih Cuma dia rebranding logo aja kalo menurut gue Jadi cargloss itu ngeluarin helm Yang udah gak asing lagi Dari serinya itu Dia cargloss ck Jadi kalo gue bilang sih ini Cuma ganti logo aja Dari yang sebelumnya itu Kabisi Cuma yang gue dengar Rumornya jadi Kabisi itu logonya Atau sahamnya dibeli oleh KYT Jadi cargloss Tidak lagi bisa menggunakan logo Kabisi Nah akhirnya dia ngeluarin sendiri Dengan logo Cargloss Untuk basic helmnya kurang lebih Nampilannya seperti ini Cargloss Cargloss ck Untuk sistem penguncinya sudah double daring Sudah double daring Ini sebenernya helm banyak banget Saudaranya Jadi bilang kembar 4 Jadi bilang kembar 4 Yang gue tau Untuk basic helm sama seperti ini Banyak banget Yang mau dipake Cuma yang mau lebih familiar Itu ada kbc Rsp Thx Dan yang terbaru ini Cargo ck Nah ada juga dulu Pernah gue liat Helm yang maha Tadi yang motor R15 kalau gak salah Ada juga Bicinya helm ini Sama Bentuknya Pluk sama persis banget Terus dipake juga Ada Honda Cuma untuk tipenya Gue gak tau Tipenya apa Untuk helm ini Sebenernya Gak hanya penggantian logo aja Jadi ini jangan disamakan Dengan helm Yang hadiah motor Dari salah satu pabrikan Jadi sebagian ada yang keliru Dengan dikira Dengan cargloss ini Sama dengan hadiah motor Helm hadiah motor Soalnya ini Bentuknya Sedikit berbeda Kalau yang hadiah motor itu Dia Bentuk helmnya Lebih gede Kalau ini Emang lebih kecil Lebih lancif Jadi sama kayak Tabisipika Cuma untuk logonya aja Diganti jadi cargloss Nah Gue disini juga Ada Rsp Aku ambil dulu Oh Kembarannya Dari segi bentuk Dia Bisa keluar Mungkin sama Coba beda di logo aja Rsp Tapi untuk Bursa Dia berbeda Dan sistem pengunci pun berbeda Untuk Rsp Ini FF0 Tipenya FF0 Kalau Di Rsp Sistem pengunci nya Ada yang double daring Dan ada yang masih Mikromatic Nah untuk yang double daring nya itu Di seri Gressini Replika Gressini Moto2 Nah untuk solid dan untuk biasanya Dia masih pakai mikro lock Jadi Untuk helm Rsp ini Dan Cargloss ini Pisaulnya PNP Dia bisa tuker-tukeran Selama masih satu tipe Jadi untuk ripple di cargloss nya ini Dia cargloss CK Ini warnanya Kalau untuk KBC Dia sama 4 per gold Tapi untuk di Rsp Atau di THX Warnanya beda Ada perbedaan Karena Karena KBC juga Yang produksi itu Memang cargloss Cuma license nya Dari KBC Nah dia ini Sudah S&I Pastinya Ada emboss nya S&I Fisor Jadi untuk perbedaan Sama Rsp Kalau KBC Atau cargloss CK Itu dia Fisor nya udah ready Pinlock Jadi Kalau mau pasang Anti-fog Tinggal Pasang Tier-off-wash Atau pushpin Buat pasangnya Jadi gak usah Bolongin pisor nya lagi Manual Kalau untuk RSB Dia masih polos Jadi kalau Emang itu Harus ngukur lagi Buat membolonginnya Nah untuk Sebagai segi bahan Dia sama aja Bahannya masih ABS Untuk plastik Untuk ventilasi Sama Kronobi Jadi untuk Part nya juga Sama Untuk visor Spoiler Aksesoris nya Disama Cuma untuk Busa Dia berbeda Tapi kalau Ini Ditukar dengan KBC Dia busanya Sama PNP Kalian Lihat aja Busanya Busanya Dia cukup Tebal Ini Size nya XL Jadi Untuk Yang mau Order helm Ini Atau Yang mau Pake helm Ini Jadi Disarankin Buat Naik Satu Size Jadi Untuk Biasanya Pakai M Di helm Lain Contohnya Seperti KYT Nah untuk Pakai KBC Ini Dia harus Naik Ke L Atau Double Kalau Engga XL Tapi Lebih Baik Sih Marketing Dulu Cuman Ada Sebagian Orang Yang Emang Pengen Helm Pake Helm Itu Ngepress Nah Jujur Gue Juga Seneng Sih Kalau Ngepress Di Pipi Yang Penting Jalan Sakit Di Kuping Pake Helm Sama Jalan Sakit Di Belakang Sini Kalau Emang Di Belakang Udah Sakit Nanti Pasti Pusing Di Saat Trading Dipake Helm Ya Apalagi Saat Perjalanan Jauh Di Kuping Pedas Di Kepala Sakit Masih Mending Ngepress Disini Bagian Pipi Itu Biasanya Nyaman Untuk Dipakainya Jadi Untuk Helm Cardglass CK Harganya Lebih Murah Dibanding KBC Ya Mungkin Sekarang KBC Emang Udah Turun Harganya Karena Mau Habisin Stock Atau Gimana Tapi Untuk Cardglass CK Ini Helm Aja Dibadrol Rp450 Rp Jadi Buat Kalian Yang Mau Order Nanti Langsung Hubungin Contaknya Nanti Bakal Gue Cantumin Deskripsi Contaknya Terus Untuk Asus Solaris Dia Bisa Pake Penya RSP Pisode Daxmuk Ada Dari RSP Terus Bisa Pake Spoiler 3D Nya Juga Nah Kebetulan Gue Ada Spoiler 3D Nya Yang Daxmuk Nah Jadi Kalau Buat Kalian Yang Berminat Bisa Langsung Gas Aja Cek Di Komentar Nanti Gue Cantumin Nomor WA Instagram Tentunya Masih Di Brand Helmet Instagram Nya Nah Mungkin Dari Gue Itu Aja Tentang Helm Ini Helm Nya Sih Dibilang Cukup Ringan Gue Juga Untuk Sehari Hari Pake Sama Kupake Helm Cukup Ringan Cukup Pecil Juga Cell Terus Sudah SNI Oke Lah Helm Untuk Helm Rp 450 Rp Dengan Fitur Yang Diberikan Sudah Mempuni Buat Pemakaian Harian Sudah Dilengkapi SNI Oke Dari Gue Begitu Aja Mungkin Kalau Emang Ada Yang Mau Nambahin Atau Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Isi Di Kolom Komentar Jangan Lupa Buat Subscribe Follow Juga Instagram Febriana Helmet Dari Gue Terima Kasih Lupa Sub indo by broth3rmax